Sosok Saifuddin Ibrahim mendadak viral seusai meminta Menteri Agama Yogyakut Qalil Qomas menghapus 300 ayat Al-Quran. Saifuddin diketahui merupakan seorang pendeta yang kerap membuat konten video di kanal Youtube. Rupanya, Saifuddin pernah mendekam di penjara selama 4 tahun karena menghina Nabi Muhammad. Video pernyataan Saifuddin Ibrahim tersebut diunggah melalui sebuah akun Youtube. Pernyataannya soal radikalisme yang dikaitkan dengan kurikulum pesantren dinilai membuat gaduh masyarakat. Tak hanya itu, Saifuddin juga meminta Menteri Agama Yogyakut untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Dikutip dari Tribunews.com, Saifuddin Ibrahim merupakan pria kelahiran Bima Nusa Tenggara Barat pada 26 Oktober 1965 silam. Saifuddin Ibrahim melahir di keluarga Muslim hingga akhirnya pindah keyakinan. Setelah lulus dari SMA di Bima, Saifuddin melanjutkan kuliah di Fakultas Usuluddin Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS. Ia mengambil jurusan perbandingan agama. Selepas dari UMS, Saifuddin Ibrahim mengajar di pesantren Darul Arkom, Sawangan Depok, Jawa Barat. Kemudian pada tahun 1999, ia mengajar di NII Al Zaitun Panji Gumilang di Indramayu. Hingga pada 5 Desember 2017, Saifuddin ditangkap dan didakwa atas ujaran kebencian karena menghina Nabi Muhammad SAW. Saat itu, Saifuddin divonis 4 tahun penjara oleh pengadilan negeri Tangerang. Sementara itu, terkait permintaan Saifuddin kepada Menak Yakut, pihak kemenak turut memberikan tanggapan. PLD Kepala Biru Humas data dan informasi kemenak, Tobib Al-Aisar, memastikan bahwa Menteri Agama tidak mengenal pendeta Saifuddin Ibrahim. Tobib sendiri sangat menyayangkan pernyataan dari pendeta Saifuddin. Dirinya menilai apa yang disampaikan pendeta Saifuddin terkait pesantren dan ayat Al-Quran adalah hal yang salah. Terima kasih telah menonton!